Halo, selamat datang kembali di podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Saya Anindia Rahmiwati Siregar, dan saya Amanda Pohan, akan menjadi host untuk podcast ini. Halo, selamat datang kembali teman bergurau. Halo, halo. Halo, halo teman bergurau. Senang banget kita berdua bisa kembali lagi di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau, season 3. Wow. Luar biasa ya, sekarang kita selalu datang kembali dengan episode-episode terbaru dengan bintang tamu-bintang tamu yang sangat menarik dari berbagai negara pastinya ya, Dak ya. Betul banget, Nat. Jadi selain dari berbagai negara nih, kita juga akan menghadirkan topik-topik baru yang pastinya belum pernah kita bahas di episode sebelumnya. Kita selalu mencoba untuk kita hadirkan untuk teman bergurau ya, Natya. Yoi. Nah, untuk episode kali ini nih, kita akan membahas satu profesi di mana profesi ini tuh belum kita bahas di season 1 dan season 2 dan di mana ternyata buat mendapatkan profesi ini juga bisa loh kalian ke luar negeri gitu ya, Dak ya. Ya, setuju banget. Jadi ternyata memang untuk mendapatkan profesi ini tidak melulu harus selalu di negara sendiri, Natya. Bisa juga di negara lain dan nanti ilmunya juga bisa kita terapin untuk membangun di negara kita sendiri ya, Natya. Iya. Nah, kayaknya teman bergurau udah makin penasaran nih ya. Kita langsung aja kasih tau, intinya adalah episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter yang mana dari awal dia tuh ngambil dokternya udah di luar negeri gitu. Lebih tepatnya tuh di Jerman, di Eropa. Penasaran kan? Nah, penasaran dong pastinya. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol dokter yang ada di Jerman ini, Nat. Kita akan tanya-tanya tentang perjuangannya dulu gimana sih waktu awal sekolah, maka akhirnya sekarang bekerja di Jerman, dan juga tentang kondisi pandemi di Jerman. Dan juga, kita juga akan nanya nih tentang sama dokter tersebut. Ada nggak sih pesan untuk teman-teman tenaga kesehatan kita yang ada di Indonesia? Kita akan banyak ngobrol sama dokter ini, Nat, pokoknya Nat. Iya, gue udah nggak sabar deh, Dak. Kalau gitu, langsung aja yuk kita perkenalkan bintang tamu kita. Ini dia, kita sambut Andina. Halo, Andina. Hai. Halo, Dina. Hai, hai Anin, hai Amanda. Baik-baik, apa kabar di Jakarta? Sehat. Alhamdulillah, dia sendiri juga sehat-sehat walaupun udah mulai kedinginan. Udah mulai di sini ya. Udah ini lah ya, makin di sini makin kerasa. Kalau udah mulai masuk ke sini gugur, kalau pagi-pagi tuh sakit-sakit ngeleng. Aduh, udah kayak makin rempah. Ternyata, ini ya. Setiap hari memperhubungannya sama rumah sakit, jadi selama Jerman ya, Dina. Jadi, gue tuh sebenarnya udah keluar dari rumah sakit dari tahun 2015. Oke. Gue tuh company doctor. Jadi, start profesi gue tuh kayak konsultan kesehatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan di Jerman lah ya. Jadi, gue di rumah sakit itu dari tahun 2011, ya akhir 2011 gitu, sampai 2015. Sebelumnya, terus sejak 2015, gue ngambil spesialisasi, apa, okupasi, kesehatan okupasi, kesehatan tenaga kerja gitu. Dan, jadi sejak 5 tahun gue, apa ya, corporate, kayak, ya enggak, corporate slave. Kombinasi dokter dan corporate person. Oke, oke. Kalau gitu, langsung aja ya, Dak. Kita mulai episode ini. Siap. Kalau gitu, teman bergurau, ini dia episode podcast Waktunya Bergurau. Oke, Din. Tadi kan Anina udah sempat bahas ya, sedikit bahwa sekarang Anina sebagai corporate doctor, lebih tepatnya. Tapi, kalau dulu nih kita ngobrol pas pertama kali, banget tahun berapa ya, berarti Anina pindah ke Jerman, 2000 berapa tuh? Kayaknya udah lama banget sih. Gue kalah satu, 2000. Jadi, emang kan gue tuh pertama kali banget kan, AFS kan untuk kelas 2 SMA, jadi, EBRS kelas 2 SMA, gue ke Jerman, itu sebenernya juga coincidence. Udah gitu terus, tapi karena gue jatuh cinta sama Jerman, jadi gue mutusin untuk kuliah lagi di Jerman, itu berangkatnya 2005. selesai SMA di Bandung 2005, terus sampai sekarang deh, udah 15 tahun. Nanti ya sama tambah AFS itu setahun. Nggak berasa, tiba-tiba udah 15 tahun ya. Dan dulu tuh, tapi kenapa milih di Jerman gitu? Dan apa namanya, pas lagi lulus SMA, terus udah, maksudnya udah mau ngambil dokter gitu ya. Kenapa nggak, tapi lebih memilih untuk pindah ke Jerman? Ini tuh memang ceritanya, ceritanya agak berliku-liku. Jadi memang, kalau dulu yang AFS itu sebenernya, gue ended up to Jerman, tuh memang bener-bener coincidence kan. Karena kita, kita boleh pilih negara, waktu itu dari 9 negara, tapi sebenernya pilihan pertama gue dulu, Amri. Karena memang, dari dulu tuh, gue memang punya mimpi, punya mimpi pengen kuliah di luar negeri. Terus dulu dengan pengetahuan yang naif, waktu jaman SMA, ya di Amri tuh banyak beasiswa kan. Jadinya target pertama gue tuh, waktu itu pengen ke Amri. Tapi ternyata, apa namanya, setelah beberapa bulan proses, selesai proses seleksi itu, kayak di akhir-akhirnya banget, setelah dapet keputusan gue dapet yang AFS itu, dapetnya gue bukan Amri, dan dapetnya Jerman. Terus gue mikir-mikir, nggak apa-apa juga sih, Jerman kan bahasa Inggris dulu, gue udah lumayan bisa. Jadi gue pikir, jadi gue ada kesempatannya, buat belajar bahasa baru. Jadi sebenernya, tanpa prejudis apa-apa, gue ke Jerman. Wow. Tapi waktu itu, udah sempat belajar bahasa dulu, pas SMA atau belum? Gue tuh inget banget, SMA tuh Andina terkenal sebagai, seorang anak SMA, yang sangat pintar sekali, bahasa Inggrisnya udah cascis-cus deh, Bo, pokoknya. Oh my God. Karena kita satu SMA kan ya, Bo. Dan gitu, tiba-tiba ngambil bahasa Jerman kan harus, harus les lagi. Gue sempat les bahasa Jerman, dan gue menyerah sih, karena susah banget. Emang, seriously sih, memang bahasa Jerman tuh susah banget ya. Jadi, waktu gue berangkat AFS itu, gue nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Gue bener-bener cuma bisa standar yang, gue tentak, gitu lah, bener-bener kayak cuma 2-3 kata. Tapi kan karena kita call AFS, itu kan tinggal sama host family gitu. Nah, itu kayak dimulain lah, itu kayak rentetan, rentetan apa ya, rentetan fortunate incidence, coincidence gitu. Jadi, kan emang dari dulu, karena keluarga gue kan, emang keluarga dokter di Bandung. Jadi, gue emang dari dulu tuh, ya nggak tahu lagi gue mau kuliah apa, jadi gue emang udah ada interest ke situ, dan terus nggak ada, nggak tahu juga mau pilih yang apa, jadi gue akhirnya pengen kuliah ke dokter. Itu tuh gue udah tahu sih dari SMA. Terus, gue ended up di host family, yang dua-duanya tuh dokter juga. Jadi, bapak Jerman gue tuh, bapak Jerman gue tuh profesor gitu, di bagian penyakit dalam, di universitas, di Hannover, namanya dulu gue di Hannover, di Jerman Utara. Iya. Itu tuh sebenarnya kota yang nggak begitu terkenal, tapi ukurannya, termasuk kota besar, dia ibu kota provinsi lower section. di sini, tapi cuk, jadi nggak terlalu terkenal memang, untuk gue opa, orang-orang Indonesia yang datang, bukan apa, yang sebagai turis tuh, itu bukan kota tujuan turis gitu. Tapi ternyata setelah beberapa, 10 bulan kan, gue totalnya tinggal di situ, buat AFS, itu tuh gue ngerasa sangat nyaman banget, di kota itu. Dan jatuh cinta banget ya, sama sistem pendidikannya, gue waktu itu masuk kelas 11, dan gue jatuh cinta banget aja, sama sistem pendidikannya, sama kota Hannover, terutama gue tuh kayak, kayak ngeliat ke Hannover tuh kayak Bandung, dari atmosfernya, buat gue kayak nggak terlalu kecil, adem, bisa pake sepeda kemana-mana. Jadi modelnya tuh kayak, negara-negara Belanda lah, jadinya kotanya tuh nggak berbukit-bukit, jadi bener-bener datar gitu, jadi buat kemana-man tuh, pake sepeda tuh enak, itu kota sepeda gitu. Jadi nyaman lah ya, nyaman untuk ini ya. Nyaman banget. Nyaman banget. Tadi kan Andina sempat cerita nih, persiapannya waktu mau berangkat ke Jerman, waktu itu di Nestle lain, tadi udah cerita bahwa persiapannya dengan les bahasa, dengan, ya pokoknya kita mengadaptasi lah di sana gitu ya. Ada persiapan lain nggak sih, Din, untuk terusin kuliah ke sana, Din? Sebenernya waktu itu, kan karena AFSSD kan gue nggak ada persiapan bahasa, jadi tapi karena kita dijeburin langsung ke SMA, sama-sama orang Jerman, dan di keluarga Jerman itu juga mereka sama sekali, nggak ngebiarin gue lama-lama ngomong bahasa Inggris, jadi kita langsung bener-bener dari minggu pertama, udah langsung ngomong bahasa Jerman, jadi gue terpaksa, dan gue memang dari dulu suka bahasa asing, suka belajar bahasa asing, jadi gue tuh ingat tahun pertama, tiga bulan pertama tuh, gue tuh bener-bener ngafalin kamus, gue punya kamus Oxford German English Dictionary, kayak kil gitu, itu bener-bener gue bawa kemana-mana, dan itu tuh gue hafalin, jadi kayak dari, dan gue tuh kayak nge-click gitu sama bahasa Jerman, jadi kayak gue ingat banget sih waktu itu, di bulan ketiga tuh gue udah mimpi dalam bahasa Jerman, karena gue tuh kayak langsung jadi cinta aja sama segala yang berhubungan dengan bahasa Jerman, dan negara Jerman. Mimpi aja udah bahasa Jerman loh, ya ampun luar biasa, itu udah dibawa lang sadar berarti. Jadi sebenernya itu tuh bener-bener rentetan koinsidens, dan gue ngerasa gue nyaman banget, kalau persiapannya sendiri, sebenernya gak ada persiapan khusus, karena waktu AFS itu, kita masih anak SMA, jadi kita, ya udah kita disuruh ikut sekolah, segala macam, terus, nah tapi selama AFS itu memang, gue relatif serius belajar di sekolahnya, dengan target, nanti gue tuh setelah SMA ini, gue pengen banget balik lagi ke Jerman, jadi gue bener-bener, apa, gak suka bolos-bolos, temen-temen AFS lain tuh kadang suka, gak terlalu, apalagi yang orang-orang dari luar negeri ya, bukannya dari Indonesia, mereka tuh gak terlalu nganggep serius, tapi kalau gue sendiri tuh, karena gue suka banget sama sistem sekolahnya, jadi gue emang berusaha banget, adept, secepat mungkin, supaya gue bisa, emang bisa dapet nilai-nilai, gitu deh nilai-nilai, formal dari sekolah. Sistem pendidikannya mungkin berbeda sama di Indonesia, yang lu sempat ngejalanin waktu SMP dan SMA di Indonesia gitu ya, apa sih yang, ada gak sih satu sistem pendidikan yang totally berbeda gitu sama di Indonesia, Din? Ya, itu tuh yang bikin emang kayak semacam shock, tapi in the positive way ya, kayak kita masuk ke dalam sekolah itu gak ada kontrol, kita mau keluar masuk seenak perut, itu bisa, jadi kelas 11 tuh, kan gue umur 17 tuh, jadi kayak udah dianggap orang dewasa banget, jadi kita mau, udah pake baju, pake bajunya, terserah lu mau pake baju apa, lu boleh makan, minum di dalam kelas, tapi orang-orangnya tetap respectful ke guru, tapi mereka boleh, mereka boleh mengekspresikan diri sendiri, jadi kalau lu mau belajar, lu belajar aja, kalau lu gak mau belajar, ya salah seluruh sendiri, kalau nanti lu gak lulus gitu. Sistemnya tuh kayak gitu, dan itu yang bikin gue, wow, enak banget ya, dan itu tuh yang bikin gue jatuh cinta banget sama sekolah di Jerman, jadi gue tuh kayak bener-bener voluntarily pergi ke sekolah, karena buat gue sekolah itu kayak liburan. Wow, mantap. Karena tadi lu bisa ngelakuin apapun di sekolah, tanpa ada aturan yang, yang itu gitu ya dini. Bang banget gitu, kan kayak inget banget kan, kalau pagi dulu kita di Santa Angela, kan sekolah katolik di SMA 3 pun juga gitu kan, di Bandung, kayak kan di gembok gitu, fager kalau udah telat masuk, kalau udah telat udah ding dong, gak boleh masuk. Kayak gitu-gitu, kalau dateng telat-dateng tuh kan, kita tuh pasti kayak ketakutan gitu, kalau gue dulu gitu kan, terus masuk di Jerman tuh kayak, ya telat-telat dikit, yaudah lu kalau mau ke toilet gitu, lu tinggal bangun, lu penuh, terus masuk lagi, kayak gitu-gitulah yang kayak simple-siple. Oke. Lu belajar untuk manage diri, sama di situ, yang kita bisa tentuin sendiri gitu ya dini. Jadi. Iya. Kita bisa kontrol semua. Maze banget sih. Tapi itu kan lebih di pas lagi sekolah ya, SMA. Nah terus pas lagi ke dokter itu sendiri, kan ngambil dokter di luar negeri gitu ya. Maksudnya, persiapan seperti apa sih, kayak ada tes-tes tertentu mungkin, untuk bisa masuk ke, ngambil dokter, ngambil jurusan dokter gitu di sana. Kamu ngambil jurusan dokternya di mana kuliahnya? Di Hannover juga, saking itu, saking gue jatuh cintanya sama Hannover. Oh berarti lanjut ke Hannover lagi? I did everything I could, untuk lanjut lagi ke Hannover. Dan memang untungnya, karena orang tua gue itu, yang dokter kan, dan bapak-bapak Jerman gue itu, itu thanks to him banget sih. Jadi, sebenarnya kan kalau lu mau masuk ke dokteran di Jerman, setelah lu lulus SMA dari Indonesia, lu tuh harus ikut yang namanya Studien College. Mungkin pernah dengar persiapan, jadi kayak SMA kelas 13-nya lah gitu. Di Jerman tuh untuk dapet, untuk dapet namanya Abitur, itu kayak ijazah SMA itu tuh, biasanya dulu tuh masih 13 tahun. Nah, jadi kalau anak yang dari lulusan luar EU, atau kayak waktu itu Indonesia terutama, jadi harus ikut lagi 11 tahun persiapan SMA. Di luar persiapan belajar bahasa ya, jadi bahasa tuh biasanya juga ada 6 bulan sampai setahun, udah gitu nanti lu harus ikut Studien College, baru lu bisa ikut ujian untuk masuk ke Universitas di Jerman. Nah, dulu tuh gue, memang gue tuh, gue tuh benar-benar lucky person aja sih, jadi karena gue udah punya rapor Jerman dari yang kelas 11 itu, walaupun itu bukan kelas ijazah untuk untuk lulus, tapi gue udah ada nilai-nilai beberapa mata pelajaran dalam biasa Jerman. Terus gue dikenalin sama dekan di Universitas di FKD Hanover ini, sama bokap gue yang profesor itu, karena dia tahu gue pengen sekolah ke dokteran, dan dia juga excited banget, apa namanya, ya gue kayak udah dianggap anak banget, jadi dia benar-benar mengakomodasi gue, dan akhirnya gue tuh dikenalin sama dekan sebelum gue pulang ke Indonesia yang tahun kali pertama. Nah, karena dekan itu udah kenal gue, dia udah ngawancara gue, dia tahu gue udah bisa bahasnya Jerman. Terus, jadi waktu gue lulus SMA di Bandung, gue semua ijazah dan segala macam itu harus di-translate, terus dikirim, gue kirim langsung ke FKD Hanover. Kalau jalur normal, biasanya tuh semua ijazah dan segala perlengkapan itu harus dikirim ke suatu organisasi, jadi nanti di sana lu ngirim, lu bisa kayak masukin beberapa pilihan FK yang lu mau, terus nanti mereka yang sortir, lu bisa ikut ujian di FK yang mana, sesuai tempat kapasitas lah ya. Nah, kalau gue ini, gue ini agak-agak sistem pengecualian, ada vitamin, ada vitamin tambahannya ini dari keluarga Jerman gue ini. Beruntungnya itu, jadi gue karena udah pernah AFS, jadi gue tuh, atau tuh pengecualiannya, gue nggak harus ikut yang persiapan studien kolek itu. Karena dianggap gue udah bahasa Jerman gue udah cukup lancar untuk ikut kedokteran. Jadi bener-bener gue cuma ngasih ijazah IHS SMA gue yang dari Bantung. Di-translate dan di-legalisir sama, ini lah ya, sama, sama, apa sih, sama Departemen apa, Departemen Pendidikan kalau nggak salah, dan juga, Embassy Jerman yang di Jakarta. Dan terus habis itu, langsung keterima gitu, di kedokteran Hanover itu? Thank God, ya, itu tuh, di satu sisi gue langsung untuk masalah yang akademisnya, penerimaan akademisnya, gue nggak ada masalah sama sekali, karena Hanover langsung menerima gue. Tapi, di satu sisi, gue tuh waktu itu dapat masalah visa. Visa gue nggak keluar-keluar, dan jadi waktu itu gue ikut STMB, jadi gue, karena gue nggak tahu kan, waktu itu, yang Jerman ini tuh agak, masih, jakin pergi apa nggak gitu, gue masih tetap ikut STMB, jadi sama, gue ingat banget sih nenek, gue dulu mewajibkan gue, pokoknya gue harus lulus STMB, kalau gue mau pergi ke luar negeri, ya, ada inilah ya, pokoknya, jadi gue harus ikut STMB, jadi gue ikut STMB, dan gue dapat masuk ke dokteran di Unpad, jadi gue cepat kuliah di Unpad. jadi lah sebenarnya udah dapat backup juga nih, FTA Unpad juga, luar biasa. Tapi tuh, lu udah tahu, kalau lu udah keterima di Jerman, atau lu belum tahu juga, jadi yaudahlah lu SPMB juga. Betul, itu di masa yang gue belum tahu, gue udah keterima atau belum, jadi baru masih masa pendaftaran, dan masa ngurus, sambil paralel, ngurus visa, dan visanya ini bener-bener nggak keluar, itu tuh bener-bener, nggak tahu kenapa, jadi dokumen-dokumen gue tuh hilang, di jalan, tapi di Jerman ya, di instansi Jerman itu, dokumen gue tuh nggak tahu gimana, hilang, dan visa gue tuh baru keluar, kayak setelah 4 bulan, jadi gue tuh udah kuliah beneran di FK 4, dan gue udah gave up, gue ingat banget sih, nggak akan gue lupa. Jadi gue tuh udah berdamai dengan diri sendiri, koper gue tuh udah 3 bulan di dalam kamar, kayak udah di-pack, tapi nggak jelas gitu, akhirnya gue udah berdamai dengan diri sendiri, gue ingat banget hari Jumat, waktu itu udah mau ujian pertama nih, gue di Umpat. Oh, udah sempat kuliah makan ya? Satu... Udah, gue udah kuliah, gue udah kuliah 3 bulan. Oh, 3 bulan? Tidak, 2 bulan apa sih? 2 bulan apa ya? Sekitar, udah masuk kuliah deh, jadi udah belajar barang, udah kejar tangor. Belum dibuka ya, mesti belum. Iya. Jadi itu drama banget, itu memang pertama. Tapi akhirnya, akhirnya tuh bisa, itu tuh bener-bener on the last minute, jadi Hanover tuh udah ngasih ultimatum, kalau gue sampai hari Senin, nggak dateng, itu tuh tempat gue hilang. Dan hari Kamis, Kamis kayak bener-bener 3 hari sebelum hari Senin itu, gue udah, yaudah deh, yaudah deh, ini nggak akan jadi. Terus ternyata Jumat, lagi sholat Jumat, gue ingat banget, gue lagi belajar, mau persiapan ujian di Umpat, tiba-tiba nyokap gue nelfon, gue di Jati Nangor kan, terus nyokap gue bilang, Nak, Visa kamu keluar, kamu berangkat hari Sabtu ya. Wow. Hari Minggu. Berangkat ke Jerman, udah kayak mau berangkat ke Bandung, ini gue memang merinding denger. Itu gue nggak akan lupa, itu gue nggak akan lupa, karena gue nggak ada waktu, nggak ada waktu untuk farewell yang proper gitu. Jadi, yaudah gitu, terus jadi Jumat, Visa itu keluar, Sabtu, Jumat sore itu ada datang di rumah gue, terus Sabtu, kalau nggak salah gue pergi, apa hari Minggu? Kayaknya gue Minggu, gue Minggu berangkat, terus gue nyampe di Frankfurt itu, hari Senin, Subuh, dan gue nyampe-nyampe di Hano. Itu udah kayak miracle, jadi, untungnya terus ada ini, ada adik Jerman gue, yang dari keluarga family, apa, AFIS gue itu, ya terus yang ngejemput gue, dan dia nganter-nganterin gue, untuk ngurus asuransi, kan jadi kalau untuk masuk admission itu, lo harus punya asuransi, lo harus ngurus, ya ini dulu lah ya, lo harus ngurus ke kantor, kayak kecamatannya gitu. Untung, dia tuh waktu itu masih SMA, tapi dia pas lagi libur, jadi dia bisa nganter-nganterin gue gitu, karena gue juga, bahasa Jerman gue, itu udah bisa, cuma kayak baru, masih belum on lagi kan, jadi harus kemana-masan dulu gitu, terus kayak, agak-agak lost gitu, gara-gara 3 bulan udah di UNPAD ya. Ampun, itu namanya udah takdir ya, harus di Jerman, berarti itu udah bener-bener jalannya ke sana. Luar biasa, luar biasa. Ceritanya bener-bener luar biasa. Itu, tapi, pas lagi lo pindah nih ya, kan lo nyampe, terus lo langsung ribet-ribet, kan ngurusin semuanya, terus lo langsung kuliah gitu. Ya, itu tuh bener-bener kayak, lagi tren Senin, kayak, apa, Amanda, jadi tuh kayak, kayak gue masih belum bangun dari mimpi, dan hari Senin itu tuh, udah langsung ada hari penerimaan mahasiswa baru, terus ada welcoming party, kayak gitu-gitu tuh, welcoming party-nya tuh, gue inget banget, jam 10 malam mulainya, kan disini kan, kalau party-party, ya party-party kayak, yang gue juga gak kenal, karena tuh di Bandung bukan anak party, gitu kan, bukan anak-anak kek, bukan anak cupu, terus gue tuh udah, gue inget banget, gue udah ketiduran gitu, saat gue capek enggak gitu, itu sama adek-adek gue tuh, gue dibangunin, Nina, Nina, ayo aku anterin, ini ya, terpastasi, jadi dia udah senang-senang gitu, mau festa, dia bisa, dia senang, dia bisa ikutan festa, aku ke universitas, jadi dia, setangat gitu, nganter gue, terus, gue inget banget sih, gue dateng ke party itu, oh my God, kok gue cukup banget ya, gue pakaian gue tuh, yang juga gak, gak modis, terus, walaupun anak-anak Jerman, mungkin sama, gue tau ya, kalau di Belanda, kalau di Jerman tuh kan, anak orang-orangnya, gak terlalu modis, kayak gitu ya, ya lo party datengnya, pake jeans sama t-shirt dong, juga udah cukup gitu, gitu, tapi terus gue tuh, gak ada itu lah, jet lag, jet lag, gitu ya, itu hari-hari selafanya, langsung mulai bener-bener lecture, itu anatomi, gue tuh kayak duduk di, di, di kelas tuh kayak, oh, ini apa ya, ini malin apa ya, terus, di akhir hari sih, kita dikasih tugas, untuk nulis surat dokter, ya untuk ya, apa, pemanasannya gitu, gue pulang tuh nangis, terus dibantuin sama adik gue, yang masih SMA itu, karena orang tua, orang tua Jerman gue tuh, pas lagi gak ada juga, jadi misalnya lagi seminggu tuh, lagi liburan, jadi cuma kita berdua di rumah, si adik gue ini, namanya Doro, sama gue, dia itu umurnya, 16 apa 17 ya, 17 ya, dia tuh, dia yang ngebantuin gue deh, pokoknya settle in, dan adaptasi, gue bener-bener, blank, gue blank, pas minggu pertama tuh, gue kayak lupa gitu, apa yang terjadi di minggu itu, gue cuma ingat, gue duduk di, kelas sambil, ini apaan sih, ini apaan, tapi untungnya ada, keluarga Jerman lo, yang udah dari AFS itu ya, dinia, jadi, apa ya, kayak transisinya tuh, lebih smooth lah ya, mungkin abis itu, lo pindah ke apartemen baru, atau sempat setahun, gak lama, gue kayaknya, gue tuh tinggal 2 bulan, di rumahnya, jadi gue masuk dormitori, tapi di dormitori, gue gak betah, cuma 6 bulan, gue tuh dalam, gue tuh dalam berapa ya, gue tuh kayak, gue tinggal di Hanover tuh, 11 tahun, sampai gue sekarang pindah, gue di Bajan, di Bavaria, gue tuh tinggal di Hanover, 11 tahun tuh, gue pindah rumah tuh, 10 kali, oh wow, hampir tiap tahun dong, gue pindah-pindah ya, gue tuh pindah tuh, kayak udah hobi pindah, jadi kayak, di dormitori, gue gak betah, terus gue pindah, sama 3 temen, seangkatan gue gitu, terus deh gitu, tapi yang paling lama, selama gue kuliah, gue tinggal sama 2 temen gue, seangkatan orang Jerman, cahaya-cahaya, kita bertiga, di apart. Tapi untuk kuliahnya sendiri ya, Din, untuk kuliah kedokterannya sendiri, itu berapa tahun tuh, Din, sebelum akhirnya bisa ngambil spesialis, itu Din, kalau di Jerman? Formalnya itu, 6 tahun, dan itu udah termasuk internship-nya, jadi begitu lo beres, kalau di dalam yang 6 tahun itu, lo udah dapet, kayak surat tanda registrasi, jadi lo udah bisa langsung prak, ya. Nah, tapi kalau di Jerman gak dibatesin, jadi kalau lo mau, ada yang bisa lo sampai 10 tahun, juga ada, gitu, tapi biasanya dibatesin, lo 3 kali gagal, apa, lo boleh maksimal 3 kali gagal ujian, untuk setiap modul gitu, kira-kira. Tapi kalau lo lancar-lancar semua, itu 6 tahun. Jadi 6 tahun, lo langsung ngambil si spesialis tadi, yang lo sempat cerita, tadi kan lo sempat, di itu ya, buat spesialis, masalah itu ya, gue penyakit dalam dulunya, jadi itu juga, itu juga penuh, ya itu juga itu lah, penuh dengan, apa namanya, ada-ada, ada drama-drama ya sedikit. Jadi, gue lulus 6 tahun, 2011 itu kan gue lulus, terus, tapi sampai sebelumnya itu, gue juga paralel, ngerjain yang dokter itu, jadi kalau di Jerman itu juga ada, keistimewaan kuliah, kedokteran di Jerman itu ada 2, kalau menurut gue. Jadi, lo tuh fleksibel banget, lo mau lulus kapan terserah lo, udah gitu, lo bisa paralel, ngambil, titel dokter, jadi kalau lo lulus, kedokteran di Jerman, lo tuh gak ada title, lo gak, even gak ada titel dokter, yang pakai huruf kecil gitu, tuh gak ada. jadi bener-bener lo cuma nama, udah gitu, tulisannya arts, atau artinya itu dokter gitu, tapi gak pakai titel apa-apa, cuma bener-bener nama. Nah, kalau lo pengen punya title, doktor, net, doktor net, ini tuh mungkin bisa dibilang, ya gelar doktor, nah itu tuh, itu tuh bukan kewajiban, tapi mungkin kira-kira, 30 persen dokter di Jerman, saya ngambil, 30-40 persen dokter di Jerman, tuh ngambil gelar doktor ini, ini tuh untuk kalau lo pengen, maju secara akademis, jadi untuk kayak, apa, sains, untuk lebih ke scientificnya lah ya, nah itu, itu tuh gue kerjain dari, gue kuliah tahun ketiga, jadi 2008, nah itu tuh, gue 5 tahun kerjain, tapi gue mulainya, paralel dengan kuliah kedokteran gue, gitu, nah, terus udah gitu, yang ke, ke, apa namanya, ke nomor duanya, tadi gue bilang gak kelajimannya itu, lo bisa, spesialisasi, terserah lo, jadi kayak gak, ngebeda banget sama di Indonesia, kalau di Indonesia kan, di University Base, lo harus daftar lagi, lo harus ujian segala macam lagi, untuk mulai satu program spesialisasi, kalau di Indonesia, ada ujian masuk lagi ya, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia ada ujian masuk, kalau di Jerman tuh, hospital base, jadi, lo bisa daftar ke, lo kayak daftar kerja, jadi lo boleh daftar ke, ratusan tempat praktek, atau rumah sakit, terus, langsung mulai di situ, nanti lo, dengan mandiri, lo ngisi, buku namanya, kayak buku katalognya gitu lah ya, nanti setelah lo, udah mencukupi, misalnya 5 tahun, atau 6 tahun, tergantung programnya, terus udah gitu, udah melakukan semua isi, yang harus lo kerjain, lo bisa daftar ujian, dengan persetujuan bos lo, gitu. Oh, oke, tapi berarti, si spesialisnya itu, hospital base, dan kamu waktu itu, milih hospitalnya di Hanover juga, buat ngambil penyakit dalam itu, jadi tuh gue kan, karena ini tuh sebenernya, jadi karena gue udah, waktu yang gue paralel ngambil program dokter ini, gue tuh, kerja di bagian patologi, gue ini apa, banyak research, tentang transplantasi ginjal, di patologi, nah, jadi karena, karena gue udah, dan gue tuh udah sering, berhubungan sama ginjal-ginjal, transplantasi, jadi, begitu gue lulus, dokter, atau gue masih internship, waktu gue mulus, tuh gue udah ditawarin, untuk nerusin spesialisasi, di bagian, bagian ginjal hipertensi, yang transplantasi ginjal, di Hanover itu, sama, sama bosnya, dan, jadi, gue tuh, ya alhamdulillah, gak harus repot-repot daftar daftar, jadi mereka bener-bener langsung, ngambil alih gue, tapi waktu itu memang juga, ada masalahnya sedikit, juga bukan karena, soal pendaftarannya, tapi lebih ke arah, perizinan kerjanya, itu tuh yang repot banget, waktu, waktu, pas lagi gue inget banget, sebelum mulai gue kerja di, bagian ginjal hipertensi ini, kalau di Jerman, apalagi untuk, kalau untuk lu, lu ingin kerja di kota-kota besar, terus rumah sakit besar, gitu, yang, yang lumayan ternama, itu tuh, sebagai orang asing, lu gak, gak semudah itu, bisa dapet posisi di situ, karena, karena inilah ya, kayak, mungkin kayak di Australia, di Singapura, mereka melindungi warga negaranya sendiri dulu, sama warga negara itu, kalau sebenarnya, kalau kekhawatiran, gue itu, alhamdulillahnya, angkatan pertama, sebagai dokter asing, dokter asing tuh kan, kalau yang kuliah ke dokteran di Jerman sendiri, juga sedikit ya, kuotanya tuh, waktu itu, pas gue kayak 150 orang, di angkatan tuh, orang asingnya mungkin, kayak cuma sekitar 3%, waktu itu, sebelum angkatan gue, itu tuh bener-bener, orang asing, kalau lulus ke dokteran di Jerman, lu gak langsung, dapet surat, STR, untuk praktek di, di Jerman, seumur hidup, jadi kalau di Jerman, tuh, begitu lulus ke dokteran, kalau untuk orang Jerman, lu dapet surat izin praktek, itu untuk seumur hidup, yang berlaku seumur hidup, kalau untuk orang asing, dulu tuh enggak, dulu tuh kayak, tiap 2 tahun, harus lu perpanjang, kalau lu punya posisi kerja, nah, tapi alhamdulillahnya, pas angkatan gue lulus, itu tuh angkatan pertama, yang orang asing pun, bisa langsung dapet surat izin kerja, permanen, jadi sebenarnya, waktu itu, kekhawatiran gue, gak lebih banyak, karena surat kerja ini, gue udah ada, cuma mungkin, kalau orang asing, kekhawatirannya mungkin, ini bisa gak ya, gue dapet kerja di tempat, yang emang gue pengen, saat ini, aktif sebagai, dokter dari sebuah perusahaan, menariknya apa sih, untuk si profesi itu sekarang, mungkin kan, kita kan udah tau ya, kalau profesi dokter, yaudah seperti biasa lah ya, kerja di rumah sakit, buka praktek, dan lain-lain gitu ya, tapi kalau untuk, dedicate for company, itu ceritanya serunya gimana sih, Din? ini memang beda banget, beda banget profesinya, sama profesi dokter, in general, dokter klasik ya, waktu itu tuh, jadi memang karena, gue tuh 4 tahun, di penyakit dalam, terus gue ngerasain, buat family life tuh, sangat unfriendly banget, jadi, terus gue, mulai mikir-mikirnya, apa ya, yang kira-kira, cocok untuk work-life balance, dan, dari dulu, gue memang suka, apa ya, suka sedikit, ke arah, management, terus, dan gitu juga, gue suka, kayak ngomong-ngomong, sama orang banyak, gitu-gitu terus, dan, dan juga, lebih pengen, nasional sebenarnya, pengen jalan-jalan gitu-gitu, akhirnya setelah, gue dulu juga, gak ada bayangan sama sekali, pengen ke arah company dokter ini, sebenarnya karena, life situation saja sih, terus, gue keluar dari, karena, berkeluarga gitu ya, mungkin ya, itu perkeluarga sama ya, dan personal matter juga, gue kecapean banget gitu, terus, suami gue kan juga soalnya, di unif dokter juga kan, di universitas, dia berkarir, berkarir akademis, dan, kita tuh gak pernah ketemu, jadi, kita tuh kayak berapa, 2 tahun nikah, tuh kayak, kita ketemu tuh, gue ingat banget, waktu sama-sama masih di handover, kita cuma sepedaan, tuh jam, misalnya jam 12 malam, gue selesai, juga selesai jaga, terus, kita berdua tuh, naik sepeda, melintasi hutan, sampai pulang ke rumah, itu tuh kayak, waktu polingan kita, gitu, terus, besok paginya, besok paginya, kita kerja lagi, walaupun untungnya, suami gue kan patolog ya, jadi, dulu kan gue kan sempet banyak, banyak research di patolog juga, jadi, gue banyak kekayaan, ada kontaknya, tapi ya, apa namanya, di, 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 di sisi profesionalis, tapi kalau kayak, quality time sebagai, keluarga itu gak ada, tapi sama lah itu mungkin, kayak di Indonesia, dimana-mana kayak gitu, kalau lo kerja di rumah sakit, nah, jadi sebenernya karena itu, gue pindah ke company doctor, itu, kalau di Jerman tuh, juga profesi spesialis, gitu, itu jadi, dan lima tahun, gitu programnya, oke, dan lo disini, kalau di Jerman juga gitu, jadi sama, karena fleksibel, lo bisa daftar di, berbagai tempat, yang ada, posisi untuk pendidikan, ini, jadi yang ada, orang yang bisa ngajarinnya lah, gitu, kira-kira, dan gue jadi daftar di, perusahaan yang namanya, Tuf Rhineland, ada sih di Jakarta, ini di Indonesia, lumayan, lumayan, juga yang sertifikasi-sertifikasi, gitu deh, salah satunya ya, mungkin kalian pernah dengar, jadi gue disitu sejak lima tahun, memang, dan, jadi tuh lebih kayak, profesi prevensi sih ya, jadinya gue gak menangani pasien, gue gak menangani penyakit, tapi gue lebih kayak, di satu sisi gue kayak family dokter, gue dokter yang, apa namanya, gue menangani berbagai macam perusahaan, jadi orang-orang staffnya itu bisa datang ke praktek gue, terus gue bisa meriksa, gue bikin check up, kayak gitu, tapi di satu sisi, kayak jadi setengah-setengah tuh 50%, gue tuh kayak jadi dokter, 50% itu gue lebih kayak manager gitu, jadi proyek base, jadi gue handle klien-klien, di daerah di Provinsi Bayern sini, sama di beberapa perusahaan Eropa gitu, dan gue bikin kayak program-program kesehatan gitu lah ya, mungkin kalau udah lompat selesai, jadi kayak di program-program. Jadi sekarang udah berapa tahun tuh, lu menjalani corporate doctor ini? 5 tahun sekarang gue udah. Oh, oke. Tapi lulus spesialisnya sendiri, baru tahun lalu, gue Oktober, gue baru ujian, jadi dari jadi dokter spesialis, baru setahun ini, sebelumnya gue masih dalam program pendidikan gitu. Oh, oke. Berarti spesialisnya juga baru beres, yang 4 tahun itu baru beres tahun lalu gitu ya? Oke. Jadi gue tuh, jadi officially gue tuh program spesialisasi, gue tuh dari 2000, gue lulus dong ke 2011, berarti dari 2012 sampai 2019, jadi 7 tahun gue butuh, tapi karena di Jerman itu fleksibel, enaknya gitu sih, jadi kalau lu bisa, jadi kayak bener-bener kayak ganti-ganti kerjaan aja lah ya gitu. Iya, bener-bener. Dan sekarang sudah ada anakmu yang lucu sekali. Udah 3 tahun juga gak kerasa ya. Iya, udah 3 tahun ya. Enggak berasa banget kan. Maksudnya, ya pasti ada priority juga ya, pas lagi sampai milih, akhirnya mau corporate doctor. Tapi berarti sekarang kamu gak ke hospital sama sekali gitu ya? Ada, jadi gue, jadi salah satu klien gue tuh juga rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang gue consulting, dan itu gue di sana kayak 2 minggu sekali lah, gue ke rumah sakit, tapi it's enough for me. Tapi apa namanya, sekarang kan lagi kondisi pandemi kayak gini ya, maksudnya kamu kan harus ke rumah sakit, atau gimana tuh, apalagi ada Aurelie gitu kan, maksudnya ada bayi juga di rumah. Ya udah 3 tahun sih, tapi tetap aja cukup beresiko gitu. Gimana sih sekarang? Alhamdulillahnya karena di Jerman, infection control lumayan bagus sih sampai sekarang. Ya sih angkanya juga lagi naik-naik lagi sih, cuma gak separah kayak di Perancis atau di Spanyol gitu. Tapi di Jerman, kekhawatiran gue, walaupun angkanya banyak, tapi tingkat kematiannya, tingkat keparahan penyakitnya, gak separah di negara-negara lain. Jadi selama pandemi ini, gue kayaknya cuma home office, kayaknya satu bulan udah gitu, terus langsung kerja biasa lagi, karena memang justru makin banyak pekerjaan sih justru kalau buat dokter ya. Dan jadi Aurelie jadi begitu, dari mulai bulan, kayaknya kita tuh lockdown tuh pertengahan Maret, sampai bulan Mei lah mungkin, kita tuh lebih banyak di rumah. Jadi gue kayak 6 mingguan gitu lah, kira-kira work from home lagi, tapi terus karena pandemi, justru malah kerjaan dokter kan makin banyak kan, jadinya Aurelie waktu itu masuk ke, jadi dia tuh Aurelie memang gak di umur 11 bulan, udah masuk day care, sekitar 8 jam sehari. Nah, dan jadi selama pandemi ini pun, untuk profesi-profesi yang relevan, kayak dokter atau perawat, pokoknya infrastruktur relevan gitu lah, itu tuh dibuka day care-nya, tapi dalam kapasitas terbatas aja. Jadi bener-bener untuk orang tuanya, profesinya infrastruktur relevan. Jadi Aurelie waktu itu, boleh masuk lagi ke day care, setelah kayak 6 minggu lah ya, apa 7 minggu lockdown gitu, pas malam. Karena kita berdua harus kerja lagi. Jadi, tapi kekhawatiran sih pasti ada, cuma di Jerman sih, nah ini kesehatan tenaga kerjanya, perlindungan tenaga kerjanya kan juga, kemudiannya kenceng banget ya. Dan gue juga, karena gue di bidang itu sendiri, jadi gue, apa, inilah ngeliat, walaupun ya pasti ada banyak-banyak juga orang-orang yang gak terpentingin, tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan atau tempat bisnis itu tuh, mereka mementingkan higien standar, gitu juga ada, memang ada hukumnya yang memang dibuat, khusus untuk selama masa pandemi ini dari kumat-kumat. Dan gue tuh, salah satu kerjaan gue tuh justru kayak juga untuk kayak mengontrol perusahaan-perusahaan ini, gitu lah. Mereka menjalankan protokol atau enggak, gitu ya. Protokolnya bagus atau enggak, oke gitu-gitu. Jadinya, gue, walaupun ya ada, mungkin ada sedikit kepikiran, tapi gak yang, mungkin beda banget pasti situasinya, kalau misalnya sekarang aku tinggal di Indonesia, gitu ya. Kalau di Jerman sendiri, karena aku tahu, oke, kapasitas rumah sakitnya banyak, kapasitas ICU-nya banyak banget, terus, dan sampai sekarang, walaupun tingkat infeksinya sekarang lagi naik banget juga, ribuan-ribuan kasus juga per hari, tapi kasus, apa yang parah ya masuk ke ICU-nya, dan ke mortalitas, mortalitasnya masih relatif rendah, dibandingin sama negara lain. Oke, mudah-mudahan terus ya, dalam keadaan yang terkontrol, jadi kita juga makin tenang ya, di sana juga ya, Dina. Iya, aduh, apa sih, aku justru malah lebih ketikiran, iya sih, iyalah ya, pasti ketikiran yang di Indonesia, hal apa, terhatin banget. iya, apalagi mungkin Andina jadi gak bisa balik ke Indonesia juga kan, maksudnya, biasanya setahun-setahun lagi balik, terus, misalnya udah lama akan sama keluarga juga kali ya, ya, tapi, video call barangnya ya. Untungnya, kalau untungnya ada ini lah ya, sanggarnya. Iya. Tapi boleh gak sih, Dina, ini kan kita kan udah sampai nih, di penghujung episode kita nih, hari ini, karena kalau kita akan ngobong terus, kayaknya gak cukup nih satu episode-nya. Sebelum pertanyaan penutup ya, Dina, boleh gak sih, ada gak sih, mungkin dari seorang Andina, seorang tenaga kesehatan di Jerman, mau ngasih manget, atau mau ngasih masukan ke tenaga kerja, tenaga kesehatan, seolah, tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dalam menghadapi pandemi ini, boleh gak sih, Dina, sedikit, Dina? Kalau apa ya, kalau, aku tuh justru lebih pengen, ini sih, sebenarnya, prihatin banget-banget aja, karena, karena aku kan juga kayak di rumah sakit tuh, aku yang juga mengasih saran ke pihak rumah sakit, untuk melindungi tenaga kerja medis ya, jadi tuh, aku tahu banget, kalau di sini tuh, fasilitasnya tuh, dan sarananya tuh, terpenuhi, walaupun juga ada kendala-kendalanya, pas awal-awal pandemi, kayak, terdapat masker, apa, jadi rumah sakit juga di sini, rebutan, kayak gitu-gitu, tapi, mereka tuh, ya kalau di Jerman tuh, masih inilah ya, standarnya tuh masih relatif tinggi, dan yang bikin ini banget sih, bikin prihatin dan sedih banget, memang kalau di Indonesia, kalau ngeliat ininya ya, banyak yang, apa, banyak kolega-kolega yang, merawat, kolega dokter juga yang meninggal gitu kan, karena pandemi ini, dan itu tuh, karena sarana proteksinya tuh, nggak mencukupi, nggak mencukupi banget, gitu, semuanya kadang harus bayar sendiri, gitu-gitu kan, dan, pengen apa ya, pengen, nggak tahu sih, tiap hari gue cuma berdoa aja sih, kalau, apa, yang, apalagi yang tugasnya di front line, tuh dilindungi, kayak, udah sebenarnya itu udah kayak, apalagi di Indonesia tuh kayak daerah, udah kayak perang kan, gitu ya, dan, tapi yang bikin gue segitu, pemerintahnya, kok nggak ini sih, kayak, mungkin pasti ada ya, pemikiran-pemikiran untuk, untuk ke arah situ, perlindungan situ, tapi, menurut, menurut aku tuh kayak, masih, masih kurang banget gitu, kalau dibandingin sama yang, apa, yang gue lihat di Jerman, tapi, ya gue cuma bisa mengomentari, tanpa, tanpa ini sih, tanpa, nggak tahu gue juga bisa berbuat apa, nggak tahu gitu, karena ya memang, fasilitasnya di Indonesia, dan dananya mungkin, susah juga kali ya, untuk apa, untuk, melindungi, masih terbatas, tapi, terbatas, tapi, menurut aku tuh kayak, itu kayak ngirim, kayak ngirim tentara, ke daerah perang, tanpa senjata gitu loh, kadang kalau ngeliat, kalau aku bandingin sama, yang di Jerman tuh, walaupun di sini juga, kesempat ada terbatas, juga, kayak di sini penggunaan masker, juga dibatesin, kalau biasa-biasanya, memang standar higienitas tuh kan, kalau kayak masker, per pasien tuh ganti, sekali buang, sekali buang gitu kan, tapi kalau selama, selama corona, selama corona pun, di sini juga dibatesin, kayak bener-bener, satu masker per hari, tapi kalau di Indonesia, mungkin, lebih parah lagi, dibatesinnya kalau dia satu masker, nggak tahu buat beberapa hari gitu, gitu, dan kalau masker dipakai berhari-hari itu, apalagi untuk tenaga medis, yang viral load-nya, risikonya tinggi banget, ya itu pasti nggak akan efektif, gitu, keberuntungannya, gitu, semangat dan doa-doain dari sini. Semoga garda terdepan kita, tetap semangat selalu ya, dan tetap, dan kayak orang-orangnya makin, tapi ini sih memang orang, ya namanya juga udah mau setahun, kita pada ini di Jerman pun aja, kedisiplinan orang aja, udah makin nguntur, gitu, apalagi, insya yang penduduk kayak 270 juta, gitu kan, cuma ya gimana ya, kita kayak harus mulai dari diri sendiri ya, kita keputusan-keputusan kecil, untuk menjagain orang-orang di sekeliling kita, gitu. Tepat banget, oleh karena itu kita harus selalu menjaga, 3M ya, ada ya, pastinya, jaga jarak, mencetit tangan, dan, masker ya, gunakan masker, pastinya. Oke, kalau gitu Andina, terima kasih banyak ya, untuk waktunya. Sama-sama, sama-sama udah diundang, makasih banyak loh. banyak banget loh, ini kita tapping, Andina masih pagi banget, dan kita di sini siang, jadi, terima kasih banget loh, pagi-pagi, udah langsung on video call sama kita ya, Doh ya. Nggak apa-apa, sudah nggak senang hati. Maksudnya kayak, iya, makasih, aku makasih banget loh, udah diajakin di sini. Senang banget juga ngobrol, udah lama banget, kita kayak lebih dari 10 tahunan, kalian, Andina ngobrol. Iya, ya ampun nih. Mudah-mudahan, pada bisa main ke Eropa lagi, nanti main-main. Nanti kita main ke sana, Insya Allah. Pasti, pasti, kabar-kabarin aja. Siap, pastinya dong. Indonesia sehat-sehat. Iya, oke, dan terima kasih, terima kasih sekali lagi, atas waktunya, semoga sharing yang tadi, Andina udah berikan, untuk teman bergurau, bisa menginspirasi ya, dengan cerita-cerita baru, yang mungkin belum pernah didengar, di episode sebelumnya, tapi kita sudah, angkat di episode kali ini, tentang tenaga kesehatan, yang ada di Jerman. Jadi semoga nih, menjadi semangat juga nih, untuk tenaga-tenaga kesehatan, yang di Indonesia, yang sedang bertugas, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya, Nath ya. Iya, pastinya, dan semoga selalu, tetap aman ya, dengan APD-nya, dan juga selalu safe. Jadi, untuk teman bergurau juga, yang berpikiran, untuk meneruskan, apa namanya, kuliah dokter, ke luar negeri, sebenarnya itu tidak mungkin gitu kan ya. Sebenarnya itu, bukan yang nggak mungkin gitu, tapi sebenarnya mungkin ya, Adin ya. Jadi, banyak jalan menuju Roma, jadi kalau misalnya, teman-teman bergurau, juga ada kepikiran, mau lanjut di Jerman juga, seperti Andina, bisa langsung menghubungi Andina, nanti hubungi saja ke podcast kita, nanti kita pasti bakal kasih tahu juga, reference-reference-nya. Jadi, untuk teman bergurau, yang belum mendengarkan episode-episode kita sebelumnya, bisa langsung cek aja, ke Spotify, atau YouTube channel kita, dan juga, aktivitas kita di Instagram, at podcast, suatunya bergurau. gitu ya. Yes, betul banget. Kalau gitu, kita tutup dulu episode kita kali ini, jangan lupa dengerin terus, our podcast, Waktunya Bergurau, Berguru dari Anak Rantau. Saya Almanda Pohan, Anindya Siregar, stay healthy, thank you teman bergurau. Thank you so much. Bye bye. 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 sub indo by broth3rmax